Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa fotografer yang memotret kawanan Jambret menggunakan sepeda motor yang beraksi pada saat Car Free Day di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Foto seorang fotografer bernama Ronny Asnan yang memperlihatkan dua orang terduga Jambret beraksi di area Car Free Day di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, viral di media sosial dan mendapat beragam komentar. Ronny Asnan yang berprofesi sebagai fotografer mengatakan peristiwa penjambretan itu terjadi pada minggu 16 Juni 2024. Saat itu dia sedang memotret masyarakat yang sedang melakukan olahraga. Ronny melihat ada dua orang yang mengandari sepeda motor menerobos masuk ke area Car Free Day dengan kecepatan cukup tinggi dan disusul oleh teriakan Jambret. Hari ini Ronny Asnan diperiksa oleh penyidik Subdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya beberapa foto hasil jepretannya Ronny memenuhi panggilan penyidik Subdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya pada Rapusial. Ianya itu jam 6.15 masih ada motor yang melintas dengan kecepatan tinggi dari jauh. Nah, saya refleks karena sudah banyak yang teriak-teriak para pelari dan sebagainya menyatakan kalau itu copet-copet-copet nah, saya siap-siap untuk memotret itu. Saya hanya diperiksa apa benar yang motretnya saya dan kejadiannya posisinya di mana paling begitu. Bawa barang bukti lain, Pak? Enggak, saya hanya membawa fotonya saja.